Di seberang sungai, seorang gadis muda yang cantik kebetulan lewat dan menyaksikan adegan spektakuler ini. Di antara ribuan sosok yang berlutut, ada sosok seorang yang kuat, gagah, spesial dan luar biasa. Melihat sosok orang itu, gadis cantik itu terasa mabuk dan bingung. Bahkan air mata yang gembira membasahi matanya. Ini baru pantas disebut sebagai pahlawan yang sebenarnya. Ini baru pangeranku yang menawan. Gadis itu segera mengeluarkan ponsel, memotret sosok itu, kemudian mencium layar ponselnya dengan lembut. Kalau bisa melihat wajahnya dari depan untuk sekali, bisa menikmati waktu yang menyenangkan bersamanya, aku bisa mati tanpa penyesalan di kehidupan ini. Lone Wolf datang dengan cepat, pergi dengan cepat juga. Tentu saja, 500 preman itu juga dibawa pergi olehnya. Reka Valkyrie segera menelpon ke Abeno, kota Midgar Asset Underground sudah dikendali kami, datang terimalah. Jangan lupa bawa ban kemari juga, Abeno menatap ke layar ponsel sambil melamun dengan badan yang gemetar. Sementara Tiran yang sudah tidak sabar pun bertanya, Tuan Valkyrie bilang apa? Dia suruh kita pergi membantunya. Abeno menggelengkan kepalanya, Tuan Valkyrie bilang dia sudah kendalikan kota Midgar Asset Underground, suruh kita pergi terima. Tiran, Tuan Valkyrie seorang mengendalikan kota Midgar Asset Underground yang berjumlah lebih dari 500 orang. Apakah kamu percaya hal itu? Abeno, sejujurnya, aku tidak begitu percaya. Tapi Tuan Valkyrie benaran berkata seperti itu. Tiran, semua pria itu mementingkan wajah. Tuan Valkyrie tentu saja juga begitu. Ayo, kita pergi membantunya. Abeno, Ayo, Abeno dan Tiran memimpin lebih dari 300 preman, menembus ke dalam kota Midgar Asset Underground secara diam-diam. Ujung-ujungnya, mereka tetap lupa bawa ban bersamanya. Begitu memasuki kota Midgar Asset Underground, Abeno pun membubarkan timnya untuk mengendalikan toko-toko kota Midgar Asset Underground. Satu jam kemudian, Abeno mendapat laporan dari bawahannya. Bang Abeno, klub ini tidak ada orang yang menjaganya. Bang Abeno, kasino bawah tanah ini hanya ada dua penjaga. Kami mengendalikannya dengan mudah. Bang Abeno, suasana KTV terbesar di kota Midgar ini sunyi seolah-olah semua orang di sini sudah mati. Aku takut, Bang Abeno, apakah kita terjebak? Mendengar suara di walki-talki, Abeno dan Tiran saling menatap dengan mulut yang terbuka semakin lebar. Bola mata mereka tampak sudah mau jatuh ke lantai. Tuan Valkyrie tidak sengaja melebih-melebihkan demi menjaga wajahnya. Tuan Valkyrie benaran berhasil mengendalikan kota Midgar Asset Underground. Tuan Valkyrie sendiri memenangkan lebih dari 500 orang. Apakah Tuan Valkyrie benaran adalah manusia dari bumi? Tidak, bumi sudah tidak pantas ditempatkan Tuan Valkyrie lagi. Kedai Teh Poci, suasana di tempat sangat ramai. Pemimpin dari berbagai kabupaten dan kota sedang memperdebatkan bagaimana membagi kota Geven Asset Underground. Serat menarik nafas dalam dan berkata, Cukup, semuanya diam. Mau bagaimana bagi kota Geven Asset Underground? Kalian bahas nanti ketika sudah pulang. Sekarang, aku punya tugas untukmu. Semua orang segera diam. Menatap serat dengan tatapan yang penuh hormat. Serat, silahkan berkata, Demi Anda, kami rela melampaui neraka. Serat menjentikkan jarinya, bawa kemari. Sekelompok pelayan membawa sekeping jam arloji kemari. Serat, waktu pergi bagi kota Geven Asset Underground, Tolong berikan arloji ini kepada tiran, Selama ini aku memperlakukan tiran dengan baik, Kali ini, dia benar-benar melukai hatiku. Menurut kebudayaan, Memberi arloji kepada seseorang sebagai hadiah itu Memiliki arti mengucapkan selamat jayan untuk terakhir kali. Serat sedang memberi kode, Suruh mereka mengakhiri kehidupan tiran. Yang lain segera menjawab, Serat tenang saja, Kami menjamin akan menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Tiran si bajingan itu, Berani mengkhianati kebaikan serat kepadanya. Benar-benar pantas dibunuh. Aku rasa langsung bunuh dia terlalu menguntungkannya. Aku mau menyiksa dia sedikit demi sedikit, Buat dia mendingan mati daripada hidup. Serat melihat kejam dinding, Kemudian berkata, Sekarang sudah saatnya, Semuanya kembalilah. Semua orang segera berdiri dan berjalan ke arah luar. Siapa yang tiba di kota Geven duluan bisa menjadi pemilik barunya. Begitu berjalan sampai gerbang pintu, Satu pria berpakaian hitam tiba-tiba masuk dengan cemas, Tuan, Gawat, Terjadi masalah besar, Serat melirik ke pria berpakaian hitam dengan marah, Teriak sana-sini, Tidak tahu sopan santun. Apa yang terjadi? Pria berpakaian hitam berkata, Rencana kita gagal, 500 orang yang mengepung Reka, Semuanya kehilangan kontak. Ada berita memastikan Reka sudah kembali ke kota Geven. Bahkan 300 preman dari kota Geven memasuki kota Midgar Asset Underground, Berhasil menduduki kota Midgar di bawah kondisi tanpa pembantahan apapun. Apa? Mata semua orang membesar, Menatap ke pria berpakaian hitam dengan wajah tercengang, 500 orang yang mengepung Reka kehilangan kotak semua. Reka sudah kembali markasnya, Kota Geven. Bahkan, 300 bawahan Reka sudah menduduki kota Midgar. Tiga berita ini sangat eksplosif, Membuat orang terkejut sampai tidak tahu harus berkata apa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Serat yang tadinya masih memarahi pria berpakaian hitam, Tidak tahu sopan santun, Juga mulai berteriak sana-sini dengan cemas. Kecuali dia itu dewa, Kalau tidak Reka tidak mungkin bisa melawan 500 preman itu. Bahkan teman terbaikku Hakim pun tidak tentu bisa melakukan hal ini. Kalian siapa yang ada kontak Dormamu? Hubumi dia sekarang. Aku ada, Salah satu bawahan memberanikan diri dan menelpon ke Dormamu. Hanya saja, Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, Silahkan menelpon beberapa saat lagi. Serat yang selalu bersikap tenang tidak bisa menahan diri, Kedua kakinya terasa lemas dan dia pun duduk kembali ke tempat duduknya secara perlahan. Tadi dia baru saja bilang harus mengambil nyawa Reka, Menguasai kota Geffen Asset Underground, Membiarkan mereka bagi sendiri. Bahkan dia berkata mau mengakhiri nyawa tiran. Sekarang, Reka malah membalikkan situasi ini sendirian. Reka menamparkan wajah Serat dengan keras. Serat, ditampar di wajah. Benar-benar sangat lucu, Konyol, Tidak bisa dipercaya. Sementara sekelompok orang di gerbang itu, Tidak tahu harus pergi atau tetap tinggal di sini. Mereka merasa sangat kaget. Bukan kaget dengan kemampuan Reka yang luar biasa. Tapi kaget karena Serat kalah, Kalah total. Selain kaget, Mereka juga merasa agak canggung. Merasa canggung untuk Serat, Sekarang Serat pasti merasa sangat malu mau menghadapi bawahan-bawahannya. Serat mencicipi tehnya, Berusaha untuk mengontrol suasana hati. Cari tahu. Pergi cari tahu. Reka ini pasti bukan orang sederhana. Siap. Pria berpakaian hitam menjawab dan segera meninggalkan tempat. Hakim menarik nafas dalam dan berjalan keluar secara perlahan. Perintah Serat tadi bukan diberi kepada pria berpakaian hitam, Tapi kepada Hakim. Semua orang merasa terkejut lagi. Hakim mau beraksi secara personal. Dalam beberapa puluh tahun ini, Reka adalah orang pertama yang membuat Hakim pantas beraksi secara personal. Rumah sakit pengobatan tradisional kota Midgar, Rumah sakit yang sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Skyes, Keluarga terkaya di kota Midgar. Di dalam ruangan yang paling mewah, Temo dan Monika Skyes sedang berbaring di atas tempat tidur, Merawat lukanya. Ayah mereka Fenrir duduk di tengah kedua orang. Temo, Ayah, apakah Anda bisa memberi tahu Dormamu? Suruh dia meninggalkan nyawa Reka. Aku ingin mengakhiri nyawa binatang ini dengan tanganku sendiri, Fenrir, tenang saja. Aku sudah beri tahu Dormamu. Usahakan jangan langsung bunuh dia. Nanti kalian bisa balas dendam sesuka hati. Temo berkata dengan senang hati, Terima kasih Ayah. Monika juga berkata, Ayah, setelah mengurus Reka, Aku mau membalas dendam kepada Petrus Eropah. Manusia yang tidak malu itu berani memukul aku. Aku mau dia bayar atas apa yang dia lakukan. Begitu berkata tentang Petrus Eropah, Fenrir juga tampak sangat marah, Aku benar-benar bodoh menikahi kamu dengannya. Aku seharusnya tidak mendidik dia sampai posisi hari ini. Seekor anjing kalau disuap sampai terlalu kenyang, Dia pasti akan menggigit pemiliknya pada suatu hari. Tenang saja. Kali ini aku pasti akan buat dia bangkrut, Menjadi pengemis di jalan raya, Meminta ampun untuk kembali menikah bersamamu. Monika tersenyum, Seharusnya kita mendidik dia sejak dulu. Sejak menjadi orang terkaya di kota Geffen, Dia sudah lupa bahwa dirinya adalah anjing rumah kita. Pong, pong, pong. Suara ketuk pintu berdering. Fenrir, masuk. Sekretaris Fenrir masuk ke dalam ruangan dengan buru-buru. Tuan Sky S, terjadi masalah besar. Terjadi masalah besar. Fenrir bersikap tetap tenang tanpa perubahan ekspresi. Bagi dia, asal bukan masalah rencana gagal, Sisanya bukan masalah besar. Sementara rencana 500 orang mengepung reka seorang, Mana mungkin bisa gagal? Fenrir bertanya dengan nada suara tenang, Apa yang terjadi?